Hei, apa yang terjadi? Sepertinya dia kurang sehat. Keledai ini meminum air entah dari mana dan membuatnya sakit. Aku akan membuatnya sembuh, Kek. Aglam bagdam alam palam ikadam tikadum dum dum dum. Siapa kau? Dan apa yang kau lakukan di sini? Namaku Bulbul. Air di daerahku mengalami campuran warna berbeda. Seperti biru dan kuning. Tidak tahu dari mana air itu berasal. Dan karena itulah semua hewan menjadi sakit. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah pasti itu berasal dari pabrik. Air lima yang tercampur air bersih. Kek, sebaiknya kau pulang saja. Aku dan Bulbul akan pergi ke daerah itu dan mencari tahu dari mana sumber air itu berasal. Baiklah, Fir. Jintu, bawalah kami ke tempat Bulbul mendapatkan sumber air itu ya. Ayo, segera lakukan sekarang. Jintu, kenapa kau membawaku ke atas pahan? Kau tidak menjalankan tugasmu dengan benar. Turunkan aku dan pergilah dari sini sekarang. Kita bisa melihat semua tempat dari sini, Fir. Maka akan kebuat kau duduk di sini. Kau tidak pernah puas dengan hasil kerja aku. Kau bisa turun saja sendiri. Lihatlah, titik air lima keluar dari sini. Pipanya pasti berada di bawah sana. Pada tempat yang harus dekat dengan pabriknya. Aku akan periksa kemana pipa ini mengalir dari pabrik yang mana. Kalian semua tunggu di sini ya. Baju bawah air gunakan. Baju bawah air digunakan. Baju bawah air gunakan. Baju robot anak digunakan. Baju robot anak digunakan. Ternyata ini adalah pabrik penghasil gas. PEMBUATAN GAS PEMBUATAN GASKU TELAH SELESAI SEKARANG LIHATLAH BAGAIMANA HASILNYA MAKAKAK KAMI Sekarang, dengan menggunakan gas ini, maka aku bisa menguasai dunia Siapapun yang melawanku, akan musnah Tidak ada yang bisa mengalahkanku Dengarkan! Siapa kau? Teman dari kebaikan, musuh dari kejahatan Namaku Fir Fir Sang Robot Anak Namaku Gasolon Dan aku tinggal di daerah gas berbahaya Yang akan membuat semua orang menguap ke udara Sepertinya, sekarang giliranmu Tangkap anak itu Cari tahu dari mana dia masuk Ayo cepat! Hei, lihatlah Pabriknya berada di bawah tanah Ayo cepat kita ikuti Dia bersembunyi di gas nomor tiga Tangkap dia! Tidak! Siapa itu? Kau, kenapa kalian masuk ke dalam? Ini kan sangat berbahaya Ternyata di luar sana ada pintu rahasia Karena itu kami ikuti masuk ke dalam sini Apa yang kalian lakukan? Kalian semua tidak berguna Makan kalian tidak bisa menangkap dua anak kecil ini Ayo, tinggalkan tempat ini Ayo! Imri! Nah, kau mau ke mana sekarang? Imri! Fir! Kau sudah menghancurkan pabriku Ini adalah hasil kerjaku selama bertahun-tahun Robot anak Bersiaplah untuk menghadapi robot faktroid ini Dan sekarang kau akan hancur dengan gas neutron milikku Kau tidak akan pernah bisa kembali lagi, Fir Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Tembakan itu tidak akan bisa menghancurkan robot milikku. Ini tahan terhadap tembakan laser. Kau akan kalah serang dia. Fir, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa sekarang. Tidak! Tidak! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak! 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 Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin! air kami kembali sehat dan bersih. Yeay! Jika percobaanku ini berhasil, maka ketujuh planet akan tertangkap dalam bola kristal ini. Aku akan mendapatkan kekuatan untuk menguasai dunia, bahkan kota Fursat Gun dan Fir juga. Tapi membutuhkan waktu percobaan ini agar selesai. Kau jenius, Bas. Super duper jenius. Dia benar, Bos. Dia benar. Ah! Tim Baktun, kau hebat! Apa yang ingin aku lakukan berhasil kau lakukan. Kekuatan ketujuh planet sudah berada di tangan kita. Sekarang aku orang yang paling berkuasa di dunia ini. Lihatlah. Kekuatan bola kristal ini akan menghancurkan kota lebih dulu. Tim Baktun! Mad Max sangat senang. Benar-benar senang. Hehehe, selamat, Bos. Oh, oh, oh. Tidak, oh, oh. Oh, Tim Baktun! Oh, Tim Baktun! Oh, Tim Baktun! Jika kita tidak punya semprotannya, bahkan lab ini akan hancur! Oh, kau ini aneh, Tim Baktun! Ayo cepat, Tim Baktun! Ambil kembali bola kristal itu! Tidak ada kekuatan tanpa bola itu! Partai! Kakek, aku lapar sekali. Jika kau sibuk, kami akan keluar dan pergi mencari makanan, Kek. Diam dan jangan keluar rumah. Lihatlah ini. Kakek, apa ini? Ini adalah ketujuh planet menjadi satu. Kekuatan tujuh planet di dalam bola kristal. Semua ilmuwan di dunia sedang mencarinya selama bertahun-tahun. Sepertinya pencarian ini berakhir hari ini. Bola kristal ini telah terlepas dari pemiliknya. Kakek, kenapa daerah itu menjadi gelap sekarang? Ini semua karena bola kristal tersebut. Setengah daerah akan menjadi gelap dan daerah lainnya menjadi terang. Secara perlahan-lahan, semua ini juga akan menjadi gelap. Planet bumi akan menjadi gelap setelah semuanya habis. Kakek, tapi manusia dan hewan akan mengalami masalah, Kek. Lihatlah, mereka merasakan udara yang dingin. Benda mati juga terhisap dari bawah tanah dan makhluk hidup mengambang di udara. Jika kota kita mengalami kegelapan, hal yang sama akan terjadi. Semua yang berada di bawah tanah akan hilang dan begitu juga manusia dan hewan mengambang di udara. Fir, pergilah. Carilah bola itu dan bawalah ke sini. Tapi bagaimana aku melakukannya? Tunggu sebentar. Kekuatan ini juga bisa membekukanmu. Karena itu, kau harus menggunakan jaket pelindung ini. Sekarang kau tidak akan kedinginan karena kekuatan itu. Tapi kau akan lebih ringan dan bisa melayang di udara. Anak-anak, kalian semua tetap berada di dalam. Dan Fir, pergilah. Fir, kau ini robot. Dan dengan kekuatanmu, kau bisa terbang dan menghilang jika dibutuhkan. Dengan cahaya yang aku berikan padamu, ambil bola itu dan bawa kembali ke sini. Setelah bola itu berada di tangan kita dan diperbaiki dalam mesin kita yang akan membuatnya tetap berada di daerah terbuka, aku akan kembalikan semua kekuatan planet-planet ini. Kakek, akan kuambil bola itu. Baju robot anak, gunakan! Baju robot digunakan! Aglam-paglam, alam-palam, ikadam, tidak berhenti. Eh, apa yang kulakukan di sini? Wah, bola itu bagus sekali. Aku suka itu. Oh, jadi Mad Max datang dari semua kekacauan ini. Fir, kau tidak akan bisa mengambilnya dan tanggung jawabku untuk mengembalikannya pada bosku. Hehehe. Bola itu milikku, Fir. Milikku. Kakek, aku tidak bisa memegangnya. Saat aku menyentuhnya, bola itu mengeluarkan arus listrik yang membuatku terpental ke arah sebaliknya. Kau harus melawan ketujuh kekuatan planet secara bersamaan. Ini bukan tugas bagi satu Fir, tapi harus diciptakan tujuh Fir lainnya. Jadi kau harus gunakan ketujuh kekuatan itu. Baiklah, kakek. Aku akan segera pergi dan menangkapnya. Cepatlah, Fir. Jangan sampai kegelapan ini mencapai kota kita. Ada apa ini? Kenapa semuanya menjadi gelap? Ayo cepat pergi mencari yang terang. Ayo. Ayo lari, lari. Aku tidak bisa melihat kegelapan. Lari, ayo cepat lari. Fir, ayo cepat. Fir, cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Kakek, ini dia bola kristalnya. Tidak, tidak. Kau tidak boleh keluarkan kekuatannya dari sana. Tim Batun, serang. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.